Harga daging ayam di pasar-pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro mulai merangkak naik. Kenaikan harga mencapai Rp3.000 per kilogram terjadi sejak 3 hari belakangan ini. Hal serupa juga terjadi pada harga daging sapi yang naik di kisaran Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Seperti yang terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro, harga daging ayam kembali naik sejak 3 hari terakhir. Kenaikan harga rata-rata mencapai Rp3.000 per kilogram baik daging ayam potong maupun ayam kampung. Harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram kini melonjak hingga berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam kampung yang semula berada di kisaran Rp35.000 per kilogram kini kembali naik dan berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar setempat, Mutaminah menuturkan lonjakan harga daging ayam ini diduga akibat banyaknya warga yang menggelar pesta hajatan serta menyambut momen bulan suci Ramadan. Warga daging ayam di pasar Bojonegoro saat ini gimana? Ayam harganya sekarang naik karena dari pusatnya naik, dari pakarnya naik. Jadi saya kalau jual kemarin kan bisa jual Rp31.000, Rp32.000, sekarang jadi Rp33.000 sampai Rp35.000. Ekor tiap hari itu? Satu kilo. Oh satu kilo. Kalau ayam kampung yang tadinya Rp35.000 jadi Rp37.500.000, bisa juga Rp40.000. Terus saya merah kemarin bisa Rp37.000, Rp40.000 sekarang jadi Rp43.000. Terus harapan saya jangan dinaikkan lagi, karena situasi ini yang beri sudah segera pada daging. Kenaikan harga daging ayam juga berdampak pada harga daging sapi di pasaran. Harga daging sapi kualitas super naik di kisaran Rp110.000 per kilogram. Untuk kualitas biasa masih di kisaran Rp105.000 per kilogram. Untuk harga daging sekarang di pasar hujan goro gimana Pak? Naik Rp5.000 sampai Rp10.000. Sudah lama itu Pak kenaikan? Sudah awal tahun kemarin. Apa ini karena mau masuk bulan Ramadan ini? Enggak, emang sapi kan susah sekarang. Jadinya gimana pun tetap harus naik, soalnya susah cari sapi sekarang. Per kilonya berapa Pak? Per kilonya Rp105.000 yang paha, yang paling bagus dalam Rp110.000. Kenaikan enggak begitu signifikan ya? Enggak, enggak begitu signifikan. Untuk pembeli sendiri gimana Pak? Untuk pembelinya tetap diterima harga segitu. Enggak berkurang Pak ya pembeli? Enggak, enggak. Diperkirakan kenaikan harga daging ayam dan daging sapi ini akan terus merangkak naik, setidaknya hingga momen bulan suci Ramadan mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.